Masa kita mau tiba-tiba pas antri beli tiket, kita nyelonong kayak di Indo kan, ya juga gak sultan toh. Masa orang yang punya negaranya disini aja mereka antri, kita yang pendatang kok seenaknya sendiri, ya kan. Buang sampah juga. Nah hal-hal seperti itu, kita kan harus tahu yang mana yang memang kita harus mengikuti budayanya orang sini. Karena juga yang kita, kalau memang gak sesuai juga gak perlu kita ikutin kan. Kayak misalnya kita, kalau orang musim gak bisa maam babi, ya kan gak mungkin kita makan babi. Tapi kalau hal-hal kayak misalnya antri atau ruang sampah pada tempatnya lebih tertib, ya kita harus ikut disini. Kan kita sudah tahu mana yang bisa diikuti, mana yang enggak. Pokoknya tetap harus bisa saling menghormati. Nah disini area fungsional sistem budaya, itu ekologi. Jadi cara dimana sistem beradaptasi menjadi habitat. Kan kalau misalnya kita gak mau beradaptasi juga sama disini, ya lebih baik jangan tinggal disini. Kan istilahnya seperti itu. Kalau kita mau lebih luas-luasa melakukan apa yang kita ingin, ya tinggal di tempat kita sendiri. Kita sendiri pun kalau misalnya kita tetap tinggal di Indonesia pun kan juga ada aturannya kan disana. Kayak misalnya kalau di Indonesia kan orangnya lebih guyup ya kan. Maksudnya misalnya antara tetangga, kita punya tetangga kanan, kiri, depan, atau belakang. Atau bahkan misalnya satu RW itu kan kalau orang Indonesia kan pasti tahu, pasti kenal kan, ngumpul-ngumpul. Kan juga gak mungkin kita gak pernah ngumpul sama sekali. Nah hal-hal itu juga kita biasanya dengan sendirinya akan berusaha untuk menyesuaikan sama kondisi lingkungan kita. Namanya juga kan manusia gak bisa hidup sendiri. Jadi kita berusaha beradaptasi sama tempat bagaimana kita tinggal. Itu salah satu cara untuk manusia bertahan hidup kok. Terus struktur sosial. Kita kan hidup kan berdampingan. Kita gak bisa hidup sendiri. Kalau disini misalnya kita disini mau menangnya sendiri. Terus kalau misalnya ada apa-apa sama kita. Kita gak kenal siapa-siapa. Terus yang mau bantuin juga siapa ya kan. Hasilannya kan seperti itu. Terus struktur sosial ini cara di mana kehidupan sosial dibentuk. Terus kalau ideologi, karakteristik mental dari seseorang dan cara di mana mereka berkaitan dengan kelompok sosial dan lingkungan mereka. Jadi ideologi itu lebih ke cara pandang kita seperti apa. Terus disini ada empat dimensi perbedaan budaya. Ini dari Hofstadz di tahun 80. Sebenarnya sekarang sudah ada enam temen buku ini kan. Karena cetakannya. Mungkin waktu buku ini dibuat dulu masih empat. Kalau mbak-mbak tertarik mau mengetahui lebih lanjut. Bisa di-googling aja Hofstadz. Cultural Difference. Jadi disini kalau menurut yang di buku kan ada empat dimensi perbedaan budaya. Itu ada yang namanya power distance. Jadi hubungan interpersonal yang terbentuk karena adanya perbedaan kekuasaan. Disini tuh Hofstadz ini dia bisa tahu berapa budaya di masing-masing negara. Maksudnya dari empat ini ya. Jadi kayak hubungan interpersonal tuh disini kayak contohnya kalau misalnya kita kerja di perusahaan. Ini hubungan antara atasan dan bawahan itu seperti apa. Jadi kalau power distance-nya tinggi berarti hubungan antara atasan sama bawahan itu sangat berbeda. Jadi gak membaur lah istilahnya antara atasan sama bawahan itu kayak bener-bener tingkatan perbedaannya itu sangat jelas. Tapi kalau power distance-nya rendah itu berarti gak peduli kamu manager atau kamu karyawan biasa. Itu interpersonal hubungannya mereka sangat erat. Jadi antara misalnya CEO-nya sama karyawan biasa sama manajer itu semua hubungannya sangat dekat. Jadi gak ada, walaupun mereka posisinya berbeda tapi posisi itu gak kentara itu lho mbak. Itu kalau power distance-nya rendah. Tapi kalau tinggi itu tadi sangat kentara antara atasan sama bawahan. Itu bisa dilihat kalau di website-nya Hofstadz itu ada setiap negara seperti apa. Negara mana yang power distance-nya tinggi, yang power distance-nya rendah itu bisa dilihat disitu. Terus kalau uncertainty avoidance disini tingkat dimana orang merasa terdapatnya situasi yang tidak pasti. Sehingga mereka merasa terancam dengan adanya situasi yang tidak menentu tersebut. Disitu ada negara yang orang-orangnya suka sesuatu yang tidak pasti. Maksudnya mereka berani mengambil resiko kayak gitu. Terus kalau ada juga negara-negara yang orang-orangnya gak suka sama hal-hal yang tidak pasti. Tapi nanti bisa dicek lagi juga. Itu uncertainty avoidance. Jadi menghindari sesuatu yang tidak pasti. Berarti kan dia tidak berani mengambil resiko. Tapi kalau dia tidak masalah sama hal-hal yang tidak pasti. Biasanya mereka lebih cenderung berani mengambil resiko. Nah ini masculinity, femininity ini tingkat dimana peran jenis kelamin dapat tergambarkan secara jelas antara pria dan wanita seperti apa. Jadi peran-perannya kan ada yang negara yang benar-benar membedakan peran antara pria dan wanita. Ada yang maksudnya gak masalah pria juga bisa mengerjakan pekerjaannya wanita atau apa. Nah itu kan tiap negara beda-beda. Terus individualism ini sama kolektivism biasanya. Kalau individualism itu maksudnya negara-negara dimana orang-orangnya cenderung untuk hidup sendiri. Hidup individual. Tapi kalau kolektivism itu cenderung untuk hidup berkelompok bersama-sama. Paham kan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan gak? Terus disini ada karakteristik budaya. Budaya itu ditemukan. Terus budaya dipelajari. Budaya diriakini dan diperluaskan. Budaya serupa tapi tak sama. Memuaskan kebutuhan dan diulang-ulang secara konsisten. Jadi kan kayak misalnya dulu orang-orang zaman dulu masih sangat primitif. Terus disitu udah mulai adanya penemuan-penemuan baru itu juga. Kehidupan kan juga berubah. Nah itu budayanya juga bisa berubah. Jadi kayak ditemukan perlahan-lahan. Terus dipelajari. Kayak misalnya kita orang Indonesia datang ke Taiwan. Apa yang pertama kali kita lakukan? Kan mempelajari kebiasaan orang sini kan? Budaya orang sini seperti apa? Seperti kita bisa menyesuaikan. Jadi diakini dan disebarluaskan. Ya kalau budaya misalnya sesuai sama kita. Ya kita kan berusaha berusaha menyebarluaskan. Misalnya kayak budaya disini. Budaya antrinya sangat tinggi. Nanti ketika kita pulang ke Indonesia. Misalnya kita mengajarin orang-orang di sekitar kita. Kita itu harus antri. Supaya misalnya lebih berjalan dengan baik. Kan kalau orang antri kan sebenarnya lebih cepat daripada orang sewobotan kan. Jadi kayak bisa disebarluaskan itu juga bisa. Kayak diproses apa sosialisasi itu. Diperkenalkan. Itu juga bisa. Budaya antri kan. Di India itu sangat perlu itu. Terus itu. Terus itu. Komoskan kebutuhan masing-masing orang sama diulang-ulang secara konsisten. Nah ini ada lagi bersifat adaptif. Kita bisa beradaptasi sama suatu budaya tertentu. Terus terorganisasi dan terintegrasi. Pertama budaya itu dasar aturan. Karena dengan adanya budaya itu kan ada. Misalnya aturan tidak tertulis kan. Maksudnya. Kayak kalau kita ketemu orang. Kita menyapa. Apa itu ada aturan tertulis? Kalau ketemu orang harus nyapa. Ada tidak aturan-aturan seperti itu? Tidak kan. Tapi kan kita kebiasaan apalagi misalnya ketemu sama orang yang kita kenal. Kita menyapa. Itu kan dulu diajarkan kan waktu kita kecil. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang lebih tua. Kita harus hormat ya kan. Terus waktu kita kecil diajarkan sama orang tua kita. Harus seperti ini. Kita harus menghormati orang tua. Terus misalnya kita harus menyayangi orang-orang yang lebih muda. Seperti itu. Itu kan hal-hal yang.